Jadi bisa kalian langsung beli aja, blablabla Oke Hai Welcome back to Female Daily Networks YouTube channel Barang aku Ocel Barang aku Poppy Jadi kita mau ngapain Kak di video kali ini? Jadi kita mau seru-seruan makeup tutorial ya, Cel ya Tapi aku yang korean makeup look Dan Ocel yang Yang matte look Yes, natural matte Jadi walaupun pandemi, ternyata masih banyak nih yang pengen tau step by stepnya Buat bikin korean makeup look dan juga Makeup yang natural matte Buat sehari-hari kan itu paling gampang Paling banyak disukai nih, Cel ya Terus sama ini juga beberapa tips makeup matte Tapi yang gak bikin kulit kering juga Atau yang sangat friendly juga buat kulit kering Dan yang awet juga Apalagi misalnya ke kantor gitu ya Pake masker Yang gak transfer gitu Jadi kita berdua akan kasih tips yang berbeda Untuk dua look yang berbeda Jadi kalo penasaran please keep on watching Keep on watching Jadi hari ini kami berdua mau pake produk-produk dari MAC Tapi ini beda-beda yang dipake sama aku dan dipake sama Ocel Ada yang berbeda Karena tema makeupnya juga berbeda Dan ada beberapa produk juga dari Bobbi Brown Jadi MAC dan Bobbi Brown nanti akan kita mix Hasilnya gimana? Langsung ya kita mulai aja Ya Oke Mulai pertama ini aku mau tajam alis dulu Karena bolong Oke Jadi aku pake Ini tuh pakenya MAC Brow Set yang warnanya Biguil Biguail Ini brow set yang biasanya dipake oleh MOA-MOA kalo mau makeupin pengantin Pakein dikit-dikit doang gitu loh nanti dia ngisi Dan kebentuk alisnya Walaupun ini bolongnya di ujung Oke aku juga mau rapiin alis aku Tadi udah pake sedikit dari Bobbi Brown Ini namanya Perfectly Divine Longwear Brow Pencil Jadi dia itu warnanya yang Mahogany Dan ini tuh gampang banget dipakenya Jadi udah mekanik gitu Jadi udah ada spoolie nya Ini warnanya coklat tua gitu Terus dia enak banget Dia bentuknya segitiga ya Iya bentuknya tuh segitiga Jadi ini tipe yang kayak gampang banget dipake buat pemula bahkan Terus warnanya itu Cocok deh buat yang rambutnya gelap atau agak coklat Terus dia teksturnya itu Muncul langsung warnanya gitu Kayak pigmented Tapi gak terlalu kaku Jadi pas dipake tuh gak sakit Jadi agak lembut ininya Pencilnya Nah gue akan langsung ke Complexion Ini untuk Complexion gue pakenya Salah satu foundation MAC yang sangat Apa ya Yang sangat populer Ini adalah si MAC Studio Fix Fluid Ini yang ada SPF 15 nya Terus ini itu kalo gue pakenya yang NC25 Ini Gak ada yang ini NC20 yang gue pake ya Ini jadi biasanya Jadi biasanya gue tuang kayak gini Cuman setau gue si MAC ini tuh udah ada pelengkapnya ada pumpnya gitu loh Jadi kalo kalian gak suka yang tuang-tuang Bisa beli si pumpnya Ada dijual di tokonya MAC Nah karena gue itu lumayan banyak pokas jerawat Jadi gue pakenya akan lumayan tebal mungkin Tapi sebenernya gak perlu tebal-tebal juga sih Si foundation ini tuh udah coverage juga sih Nah terus si MAC ini juga Dari jauh sebelum ada shade-shade foundation yang terlalu banyak ya MAC ini udah paling banyak Karena yang ini aja tuh ada 25 shade gitu Dan dia ada dua tone ada yang NC dan ada NY Jadi NC itu buat yang cool Kalo yang NY itu yang warm Nah kalo gue pakenya NC Karena air natural sebenernya Ini udah dibagi kayak gini gue akan langsung blend sebelah dulu Nah ini aku udah rapiin alisnya Jadi tipsnya buat Korean makeup look Alisnya tuh biasanya natural dan lurus Jadi biasanya sebenernya aku kalo makeupan itu Bentuk alis aku itu agak lebih kayak ngelengkung di ujungnya Tapi kali ini aku bikin yang lebih lurus Nah sekarang aku mau masuk ke produk complexionnya Aku pake Studio Fix Teh Ini warnanya silver kemasannya Dia itu teksturnya cream gitu Jadi bukan seperti cushion Tapi dia seperti press foundation gitu Tapi bukan powder Jadi cream Balmy gitu ya Iya jadi balmy Jadi pake ini Kenapa pake ini Supaya hasilnya tuh lebih dewy gitu Tapi tidak terlalu glowing Dia itu juga bikin kulit kita tetap terhidrasi Karena ada kandungan hyaluronate nya Dipakein aja Ini aku yang NC 20 Jadi pakenya tipis-tipis dulu Jadi kenapa aku pake yang Studio Fix Teh ini Karena dia ada kandungan hyaluronate nya Supaya kulit tuh jadi lebih terhidrasi Dan hasilnya finishnya bisa agak lebih glowing gitu Jadi berbeda dengan yang MAC Studio Fix Foundation Kalau ini Ini gue belum Dia belum ngeset sih Jadi keliatan kayak masih basah Cuman nanti kalo si foundation ini udah ngeset tuh Dia lebih agak nyerep lagi Jadi glowingnya gak terlalu keliatan gitu Dan ini gue pake tadi Semuanya di tangan Terus secara coverage Bisa keliatan ini tuh udah nutupin Si bekas-bekas jerawat Jadi gue gak perlu pake lagi concealer Jadi memang biasanya Yang gue lakukan kalo makeupan kayak gini tuh Emang gue gak pake concealer Jadi mengandalkan foundation Dan si Studio Fix ini tuh udah cukup banget Untuk ngambang coverage itu Oke ini udah selesai complexionnya Jadi dia hasilnya tuh sama sekali gak berat Ringan banget Terus juga rasanya lembab gitu kulitnya Natural banget Iya natural banget ya hasilnya Nah ini kalo gue udah keliatan Harusnya jauh lebih matte dibandingin yang tadi Jadi memang foundation ini tuh semi matte sih bilangnya Hasilnya Jadi kalo dulu tuh orang bilangnya Pake Studio Fix itu tuh berasa berat Nah sekarang tuh gak tau kenapa Gue tidak pernah merasa sih foundation ini tuh berat di muka Jadi ini tadi biarpun gue pakenya agak tebel Ini biasa aja kerasanya di muka dan Coveragenya bagus loh Gak padahal gak pake concealer Rachel Karena dia medium tuh full Jadi bisa debel-debel lagi buat Coverage yang lebih lagi gitu Terus udah gitu ini Gak tau bisa di zoom gak Jadi ini kan gue udah selesai di muka dari tadi Jadi tadi terakhir gue pakein di leher lagi Ini area under eye nya tuh gak creasing Karena biasanya kalo udah dibawa Lihat kemana-mana tuh dia creasing kan Ini gak creasing sama sekali Nah serunya lagi produk yang aku pake ini Maupun foundationnya Ocel tadi Itu gak bikin jerawatan ya Dia non comedogenic Jadi aman nih buat kamu pake Kalo misalnya lagi keluar rumah Pake masker selama pandemi Apalagi maskernya double Biasanya itu kan pulang-pulang tuh Langsung deh muncul jerawat-jerawatnya Kalo ini tuh aman Karena dia yang berat dan menutup poli-pori Betanya ini udah aku tes Jadi kalo ngikutin story aku Kerjaan aku sekarang tiap malam adalah Membuang nyiku jalan-jalan gitu Jadi Pernah aku memang full on makeup pake MAC gitu ya Terus gitu ya namanya udah jalan-jalan Udah males banget emas makeup Dan kalo keluar kan pake masker gitu ya Dan keringetan kalo banjing Itu tuh pas pulang Besokannya juga gak ada jerawat yang nongol Daerah sini juga gak ada gitu Jadi emang ini tuh aman banget Oke sekarang buat bedaknya Gue akan langsung set lagi pake Ini dari MAC juga Studio Fix Ini yang powder plus foundation Gue pake yang C25 Nah karena gue gak mau terlalu death matte banget Jadi gue pakenya brush gitu Kalo misalnya kalian memang kulit ya super oily banget Kan kalo gue tuh lebih normal tuh Agak lagi ke dry gitu ya sekarang Jadi Gue akan pakenya si brush ini aja Cuma kalo misalnya kalian Memang yang butuh extra Lock in minyak dibuka tuh pakenya yang puffnya Jadi mereka tuh biasa ada puffnya gitu Jadi gue akan Pok-pok ini Terus langsung set ke muka Terus gue gak tau kebiasaan Kalo pake bedak tuh selalu fokusin di daerah sini dulu Karena ini kan daerah dipake masker Baru nanti ke area yang lainnya gitu Oke kalo aku lanjutin ke MAC Studio Fix Powder Plus Foundation Yang sama dengan shadenya yang tadi Yang teks ini NC20 gitu Tapi karena ini Korean makeup look Jadi pakenya sedikit banget Dan pake brush juga Dia tuh sebenernya di dalemnya udah ada puffnya Tapi ini aku mau pake brush aja Dan pakenya cuma di area-area tertentu aja Yang aku pake di T-zone Gitu Jadi dia nanti hasilnya gak akan terlalu matte Nah ini aku udah jadi sedikit aja Aku juga udah Aku mau kalah Ini udah di saat pake bedak Terus udah gitu kayak tadi kalian liat juga Gue kayaknya lumayan banyak Tapi tetep terlihat natural Dan sama kayak sebelum dipakein si powder foundation ini tuh Ini juga tetep gak kerasa kering Atau kayak tipis kalo pake bedak tuh Biasa kan kayak ketarik Cracking gitu ya challenge Nah ini tuh gak sama sekali gitu Jadi pasti terlihat seperti begini Kalo aku sukanya Dia Studio Fix MAC Studio Fix Plus Foundation ini tuh Dia selain ringan Dia memang coveragenya tuh bagus banget Jadi kadang kalo misalnya aku gak pake produk ini sebelumnya Jadi cuma abis pake sunscreen aku langsung pake produk ini gitu Jadi pake tipis-tipis aja Dia langsung keliatan coveragenya bagus gitu Tapi gak berat Sama satu lagi yang gue suka sama bedak ini Biarpun dia matte powder gitu ya Tapi dia gak bikin pori-pori kalian tuh kayak makin keliatan juga gitu Ah iya iya Lebih halus malahan ya Lebih halus jadinya gitu Terus ini juga dia warnanya ada 16 warna Sama kayak foundationnya ada NC dan NW Jadi bisa dicocokin sama undertone kulit kalian Masing-masing Tuh kalo yang ini yang Studio Fix Text ini ada 8 shape gitu Harganya Rp585 yang ini Si studio, MAC Studio Fix Plus Foundation Foundation Nah kalo yang Tech ini harganya Rp620 ribu Sedikit lebih mahal dibandingkan yang Fix Plus Foundation ini Kenapa harganya lebih mahal? Karena dia itu sebenernya teknologinya adalah memadukan antara foundation dengan powder gitu Jadi dia teksturnya tuh cream to powder Jadi pada saat dilihat di sini itu dia creamy Pada saat di apply dia berubah menjadi powdery Tapi gak bikin kulit kering karena ada kandungan hyaluronnya Jadi terus juga lebih praktis kan Kalo ini kamu bisa bawa kemana-mana Bisa touch up kapan aja Sementara kalo misalnya yang liquid itu kamu bener-bener harus pake Pelan-pelan pake sponge atau puff gitu Oke move on ke produk selanjutnya Nah ini gue seperti biasa akan ngeluarin makeup muka dulu baru ke mata gitu ya Ini gue akan pake blush on-nya dari MAC Ini powder blush warnanya yang Melba Ini salah satu warna ter-best-sellernya Karena di semua skin tone bagus banget Di Alda kalo kalian inget kulitnya Alda kan jauh lebih gelap dari gue Itu bagus banget di Alda Keluar banget ya warnanya Warnanya cakep banget Dia keliatannya kayak peach gini Cuma kalo di Alda tuh agak jadi kayak terracotta Kalo di gue kayak gini sih warnanya kayak di pan gitu Jadi aku akan pake ini Ini pake brush Ini as always kalo blush on-nya MAC Nggak usah dip brushnya banyak-banyak Karena dia pigmented banget Seperti kalian liat ini cuma sekali dip doang Jadi gue akan sekali dip terus langsung pakein di pipi Ini baru sekali ngedip doang Udah keliatan warnanya di gue Nggak tau sih kalo di kamera gimana Dan ini juga salah satu blush on Yang sering dijadikan campuran oleh emuah Nah kalo aku mau lanjutin ke blush juga Jadi sama kayak Ocel Aku selalu ready complexionnya dulu Mukanya dulu Baru abis itu nanti aku pake eyeshadow dan lain-lain lipstick gitu Jadi kulitnya udah cantik dulu Nah ini aku mau pake Bobbi Brown Potruche for lips and cheeks Jadi ini juga best seller dari Bobbi Brown Dia itu bisa dipake untuk pipi dan juga dipake untuk bibir Jadi sama seperti yang MAC Tech yang tadi Dia teksturnya cream Pada saat dipake tuh jadi gampang gitu baurinnya Ini dulu aku laris banget Iya best seller banget ya Kurung FBM member gitu ya dulu Yes yes Belinya karena semua warnanya bagus Jadi mereka belikan Karena ini baru kayak dulu tuh jar gitu loh Iya bener-bener Dipotong bagi-bagi Jadi emang ini dia best seller banget udah dari bertahun-tahun lalu ya Dan ini aku pake yang warna powder pink Jadi cantik banget tuh warnanya Ini juga salah satu warna best seller Best seller nih Powder pink nomor 6 Jadi ini pakenya di apply-nya pake tangan aja Dan pastikan kamu pake hand sanitizer dulu ya Pada saat makeup pokoknya supaya bersih Nah kayak gini warnanya Jadi dia udah langsung kayak kasih finish glowingnya gitu Dan ini tuh gampang banget di blendnya Jadi kalo buat newbie-newbie gitu ya Kalian gak usah kayak Aduh susah nih kalo pake cream blush gitu Dan dia juga gak ngangkat base makeupnya juga Iya bener banget Jadi tetep stay yang tadi nih Mac Studio Tech-nya Walaupun tadi makeup pokoknya udah pake bedak dikit ya Iya bener Padahal udah aku kasih bedak sedikit Tapi dia tuh gak jadi crumbly gitu loh Nah Udah keliatan kan Lebih natural Lebih bersemu-semu Buat Bobbi Brown Potrush ini Harganya 525 ribu Dan ini worthy banget Kenapa kamu wajib punya gitu Kalo misalnya kamu pengen cream blush Jarang banget cream blush yang se effortless ini Jadi dia gampang dipakenya Seamless dan bisa dipake di bibir juga Jadi lembab Tapi tidak terlalu Kayak Kalo kepake cream blush atau liquid blush Kan suka cenderung kebanyakan kan Kadang-kadang Apalagi kalo liquid ya Dia bisa Terlalu banyak Jadi terlalu merah Jadi lebih susah nanti Nutupinnya Nah kalo ini tuh Bener-bener buildable Sedikit-sedikit Sedikit terus langsung Kelihatan lebih segar gitu kulitnya Terus juga yang aku pake ini Yang powder pink nomor 6 ini Bisa masuk ke semua warna kulit Jadi dia pink Tapi gak terlalu Yang terang banget Jadi dia agak Agak kayak ada beige-nya gitu loh Jadi ini peachy pink Tapi natural banget deh pokoknya ini Oke ini kita Complexionnya udah kelar Betul Kak Poppy juga udah kelar ya? Ya udah rapi Terus sekarang mau langsung ke eyeshadow Nah untuk eyeshadownya Gue akan gunakan si Bobby Brown Kepi Kak Poppy Ini yang tadi Si Potruche Lip and Cheek Yang gue akan pake di mata Terus nanti gue akan set pake si Melba Wah cakep Jadi emang Typicalnya warna-warna Rosy-rosy gitu deh Iya Jadi ini akan langsung gue blend Pake jari Nah ini kondusannya pengen yang glossy Glossy eye look Tapi gak pake lip gloss Nah ini pake ini nih Cukup Oke Aku juga mau pake eyeshadow Jadi Aku pake Bobby Brown Potruche juga Sebagai base-nya Jadi memang ini dia Sangat versatile ya Sangat multifungsi Yang bisa dipake di pipi Di bibir Di mata Kelopak mata juga bisa Nanti aku lanjutin sama Longwear eyeshadow Yang stick Dari Bobby Brown Nah ini udah gue pakein Tadi pake Potruche yang Apa namanya Pink Powder Pink Powder Pink Nah jadi ini aku langsung pake si Melba Pakenya Karena dia bawahnya base-nya Asik creamy banget Dan aku emang Lily Di Kelopak mata Jadi aku pake tap-tap dulu Nah tadi kan kalo si Powder Pink Itu kan agak nge-pink gitu kan Nah ini Melba tuh Jadi lebih agak Orange ya Orange lebih coral lagi gitu loh Nah ini tuh Bener-bener kayak eyeshadow Yang biasanya dipake buat Spring Summer Fashion runway look gitu Terus ini karena tadi udah reset Jadi sisa atasnya tinggal di-blend aja pelan-pelan Aku mau pake Bobby Brown Longwear cream shadow stick Jadi dia ini warna golden pink Nah kayak gini Ini cantik banget warnanya Aku kasih liat disini ya Uh Tuh jadi ada shimmernya Kayak gini Dan gampang banget pakenya Jadi dari tadi nih aku masih pake produk yang cream Jadi belum ada powdernya kecuali Studio Fix yang tadi ya Cuma sedikit banget Jadi supaya Kasih efek glowingnya itu Jadi kalo bisa pilih produk-produk makeup yang creamy Jadi karena tadi udah ada Potrush yang warnanya agak pinky Nah ini jadinya Lebih keluar warnanya Kalo kamu langsung pake produk Longwear cream shadow nya ini Dia lebih muda Warnanya Jangan lupa dipake juga disini I do saling Buat kamu yang males Colek-colek atau males pake brush Ini tuh enak banget nih produk kayak gini Jadi udah Tinggal oles-oles aja Paling di tap-tap sedikit Diratain Pake jari Sama dia itu juga Kalo misalnya kalian Emang typical orang simple Tapi kulit matanya berminyak Ini tuh dia gak akan creasing gitu loh Bener Lebih awet Lebih awet gitu Jadi nge-set banget Dipake sehariannya juga Soalnya aku punya yang warnanya agak kunguan Jangan lupa warna bestial tadi juga Oke Ini udah kelar Pake untuk makeup matanya Sekarang lanjut ke Terakhir Dua tahap terakhir yaitu pake eyeliner Eyeliner Dan juga pake mascara Nah ini untuk eyeliner Ini yang aku suka banget dari MAC itu adalah si brushstroke Jadi dia 24 hour eyeliner Ini warna namanya adalah brush black Jadi gue tuh sukanya karena dia super pigmented banget Hitamnya bener-bener hitam Yes Terus kalo gak salah dia memang gak ada glossy deh Jadi emang yang matte Kalo eyeliner aku sukanya yang matte Aku juga gak suka yang glossy Terus ini sama Aku cukup picky pake eyeliner Karena kalo misalnya ketawa Atau pokoknya gak apa-apa ini pasti Nempel nih kesini ke atas Jadi suka bleber Nah kalo ini tuh gak bleber sama sekali Dia kuasanya tipis banget Jadi kalo mau bikin yang eyeliner super duper Superslim Superslim Itu gampang banget Gitu Nah aku juga mau pake eyeliner Sama juga dari MAC Tapi aku bukan pake produk yang liquid Tapi ini adalah namanya Graph Black Tecnaco Liner Eyeliner Kajal Jadi dia Lagi-lagi creamy Jadi pokoknya hari ini aku semuanya cream gitu Teksturnya Dan kalo emang Korea kan Eyeliner-nya bukan yang harsh gitu kan Iya, yang soft-soft kan Yang soft Jadi gak perlu yang pake winged liner Nah ini gampang banget Tung Satu garis aja udah langsung pigmented Nah ini udah pake eyeliner-nya Kayak tadi kalian liat kan udah di zoom-in Itu juga super effortless banget buat pakenya Bener-bener super pigmented Jadi tadi tuh gue bener-bener pake ujung-ujungnya doang gitu Jadi kadang kalo eyeliner tuh Apalagi yang bentuk evel Tapi ini ujungnya kan suka gak nyata Kalo ini tuh nyata gitu Terus inilah hasilnya gitu Jadi kalo mau bikin winged liner tipis-tipis gampang banget Dan bener dia hasil akhirnya matte gitu Jadi sesuai dengan yang gue pengen gitu matte look Nah kalo aku tadi ini eyeliner-nya kan pencil Dia itu cocok buat kamu pake di waterline juga Terus dia dipake di Kayak bener-bener buat tight lining gitu Karena Korea tuh gak terlalu suka dengan eyeliner yang bold Jadi kamu bisa pake bener-bener di garis tumbuhnya si bulu mata itu Jadi bisa sambil diangkat gitu Baru digambar di bagian dalamnya Dan kamu juga bisa pake warna yang coklat Kalo misalnya pengen hasilnya lebih soft Jadi kalo kamu mau pake yang warna coklat Kamu bisa beli yang shadenya brown border Sama dari Technacol juga Nah sekarang next kita langsung ke maskara Nah ini untuk maskara aku pakenya dari MAC Extended Play Giga Black Lash Ini maskaranya pas buat yang kalian Si kelopak matanya sempit ya Karena dia brushnya kecil banget Kecil Jadi enak dipakenya Jadi kalo aku emang gak pernah jepit bulu mata Langsung aja diaplikasiin ke bulu mata bagian atas Terus dia tuh ini enak banget Karena dia bedasnya kecil Jadi dia tuh tipikal maskara yang misah-misahin bulu mata gitu loh Jadi pakenya kayak gini Kalo gue dari bawah digosok-gosok ke atas Biar ngebantu dia sedikit lebih keliatan hentik gitu Tapi lebih kalo gue pake maskara Fungsinya untuk bikin lebih tebel aja sih Matanya kayak lebih tebus Sama aku juga mau pake produk ini MAC Extended Play Giga Black Lash Karena dia memang Aku tuh tipenya bulu mata tipis Dan sering banget pake extension Jadi kayak gampang apa Jadi rontok jadi makin sedikit Nah kalo pake ini tuh langsung keliatan lebih hitam gitu Si maskaranya tuh enak banget dipakenya Soalnya dia ya itu brushnya kecil Tapi warna hitamnya tuh langsung keliatan Jadi kayak gak perlu pake berlayer, layer, layer, layer gitu loh Jadi bener-bener ya gampang lah gitu Kalo mau lagi on the go juga Aku sukanya karena dia brushnya tuh tipis banget Cel Jadi kadang-kadang tuh kalo pake yang ketebelan malah Nabrak atau bikin kelampi juga kan Iya kelampi gitu ya Oke tadi kita udah pake eyeliner dan mascara Sudah selesai seperti ini Dan ini masuk ke tahap terakhir Kita akan pake lipstick gitu Nah ini aku akan pake si MAC Prep & Prime dulu Jadi ini tuh sebenernya mereka punyanya Tadinya buat muka lah ya Betul Ada beberapa produknya Nah sekarang ini untuk bibir Nah ini fungsinya itu Selain untuk melembabkan Tapi ngebantu untuk Kayak ngisi ke kerutan-kerutan atau Garis halus di bibir gitu Jadi primernya bibir ya cowok Iya betul Jadi kalo misalnya kalian kadang ngerasa kalo pake lipstick matte Itu keliatan banget Fine lines di bibirnya Pake ini dulu Terus baru pake si lipsticknya Kalo tadi aku udah pake Jadi kayak gini Dan ini juga ngebantu Untuk mau monsterizernya juga Nah sekarang aku langsung pake si lipsticknya Ini powder kiss liquid lip color Aku pake shadenya Mool It Over Ini warna yang dipake oleh Lisa Blackpink Jadi aku pake ini supaya kayak Lisa Hahaha Jadi ini Jadi ini Dia tuh Namanya powder kiss Jadi memang pas Sama kayak si Apa tuh tadi Kayak si Bobby Brown ini ya Eh bukan Kayak ininya nih Kayak ininya MAC Si Studio Fix Tagnya Dia liquid Tapi pas dipake tuh kayak powder gitu rasanya Nah ini aku akan langsung pake ke bibir Aja Ini hasilnya si Mool It Over setelah dipake Dia warnanya disini tuh emang kayak agak nude Cuman pas dipake tuh lebih keliatan agi Agak orange Orangenya gitu Nah cuman Ini tuh Kalian jangan takut Mungkin keliatannya Kalo di swatch Atau di tubenya tuh agak keliatan Hmm ini kayaknya akan neon banget gitu Tapi cobain dulu Karena ini Hasilnya bisa natural untuk semua warna kulit Betul Dan dia cocok banget sama si Melba blushnya itu Iya Jadi kayak one tone gitu kan Satu makeupnya Jadi ini enak banget Dan dia masih creamy gitu loh Jadi sebenernya Kalo gue biasanya pake si Mool It Over ini tuh Itu pakenya cuma sedikit dan di blend Biar kayak blur lips gitu Cuman kali ini mau pakenya full on gitu Nah kalo Kak Poppy pakenya apa? Aku mau pake Bobbi Brown Dia itu lip tint Namanya itu extra lip tint Jadi ini adalah lip balm sebenernya Tapi ngasih sedikit warna di bibir kamu Dan ini adalah produk yang dipake sama Kai Exo Jadi Kai Exo itu baru aja jadi brand ambasadornya Bobbi Brown di tahun ini 2021 Ini tadi aku udah pake sedikit Aku tambahin lagi Nah Bobbi Brown Extra Lip Tint ini ada tiga shade Jadi aku pake yang Bear Punch Dan ini produknya bisa dipake untuk cewek dan juga cowok gitu Karena hasilnya natural Ini karena aku pakenya berkali-kali Jadi berlayer-layer jadi dia warnanya lebih keluar lebih peachy gitu Buat biar makin glowing lagi Terakhirnya ini aku kasih highlighter dari MAC Namanya adalah Double Gleam Extra Dimension Skin Finish Dia warnanya agak silver-silver ivory gitu Ini sebenernya bisa dipake buat semua bukan? Iya sebetul Gak harus buat Korean glowing look aja Bisa buat yang jenis atau gaya makeup lain juga Oke Pakainya sedikit aja dulu Aku akan pake MAC Prep M Prime Fix Plus Ini yang lavender Sebenernya dia banyak banget nih wangi-wanginya Iya bener Aku suka yang watermelon Yang peoni Yang mass summer beberapa tahun lalu kan gitu Terus ada yang sakura deh kalau aku gak salah Sama dia yang Ada yang Cucumber Iya cucumber Sedikit tadi yang ada shimmernya Tapi udah Udah Nah ini aku akan pake Ini sebenernya buat nge-set aja Buat biar makin keliatan natural di muka Jadi ini aku pake Pake dikit aja Dah Ini wangi lavender-nya enak banget guys Relaxing gitu ya jadinya Hmm Ini tinggal tungguin dia kering aja Dan selesai makeupnya Udah Udah Bedanya gitu ya Aku matte banget Dan Kak Poppy itu yang Lebih glowy-dowy gitu Nah ini Overall aku suka banget dengan makeup yang ini sekarang gitu Karena emang ini sebenernya Makeup-makeup yang biasa aku pake juga gitu ya Yes bener-bener Jadi Overall Ini semua produk Walaupun tadi aku pake bedaknya banyak Pake foundationnya juga banyak Dan dia cenderungnya demi matte gitu Tapi dia gak bikin kulit aku kering sama sekali Sebenernya kalo misalkan mau dapetin makeup look yang matte Tapi dia gak apa ya Gak ada rasa kering gitu ya Itu kalian memang harus Perhatiin dari produknya sih gitu Jadi Memang cari foundation-foundation yang kayak gini kan Si matte ini kan sebenernya demi matte gitu Betul Jadi dia gak 100,000 matte Jadi Pas dipake juga gak kayak narik di muka gitu Terus kalo misalnya memang kulit kalian itu tipikalnya super kering Bisa mungkin sebelumnya pake pelembap dulu Misalkan kayak MAC kan punya yang prime-prime Tadi tuh ada yang buat glowing juga Jadi dia bisa ngasih kelembapan dulu Terus setelahnya Udah setelah pake si bedaknya Si foundationnya Bisa terakhir pake ini gitu Jadi dia buat ngembalikan Apa Rasa Segernya Segernya gitu Gitu Nah kalo aku jelas ya Tadi udah dijelasin juga sama Ocal Beda banget looknya Ini lebih glowing Lebih dewy gitu Memang keren makeup lu cenderung kayak gini Ini tipenya Jadi ini juga sehari-hari Aku memang suka makeup yang kayak gini Aku gak terlalu suka yang matte Cuma bedanya Biasanya aku suka pake A wing eyeliner Atau cat eyes gitu Kalo ini dibikin lebih tone down Karena memang Khasnya cewek-cewek Korea Sukanya matanya yang sayu-sayu gitu Jadi gak terlalu suka mata yang keliatan tajem gitu Tipsnya buat Korean makeup look itu Adalah memang pake Complexion yang tepat Produk complexion yang tepat Jadi tadi aku pas banget pake MAC Studio Fixed Tag ini Karena dia memang hasilnya creamy gitu Jadi kalo kamu pake complexionnya yang udah bagus Yang keliatan kulitnya sehat gitu Nanti pada saat kamu apply blush Itu blushnya gak harus yang cream juga Jadinya tetep hasilnya glowing gitu Mau pake powder blush atau powder highlighter Itu kulitnya tetep kelihatannya udah setnya natural basah gitu Jadi ini nyaman banget dipakenya Dan cepet praktis kalo misalnya kamu Tipe yang memang suka dengan Korean makeup look Dan gak suka dengan makeup yang berat-berat atau yang ribet Ini tuh enak banget Karena bisa bahkan mau pake sambil jalan di mobil gitu Di mana-mana Oke jadi itulah tadi makeup looknya Dari aku udah angkat popi Ini mau direkup lagi untuk produk-produk yang dipakai Aku pakenya tadi pertama Dari MAC Studio Fixed Fluid Ini SPF 15 Terus udah gitu aku pakenya NC20 Terus udah gitu pake bedaknya ini adalah MAC Studio Fixed Powder Plus Foundation Aku pake yang NC25 Terus udah gitu tadi pake si blushnya ini Ini powder blush yang Melba Ini warna yang harus kalian punya Terus udah gitu aku pake lipsticknya ini ya Powder Kissed Liquid Lip Color Ini yang Mul It Over Yang dipake oleh Lisa Blackpink Pas mereka announce kalo Lisa itu menjadi brand ambisadornya Terus mascara pakenya ini yang Extended Play Giga Black Lush Sama eyelinernya tadi aku pakenya ini si Brushstroke 24 Hour Liner Brush Black gitu Sama terakhir aku pake ini nih Si MAC Prep & Prime Fixed Plus Lavender Kalo aku tadi pakenya MAC Studio Fixed Yang tech ini nomor NC20 atau NC20 Terus aku set sedikit di area T-Zone Pake MAC Studio Fixed Plus Powder Foundation Warnanya sama juga NC20 Terus tadi pake blush Blushnya itu pake Bobbi Brown yang Pot Rouge Warnanya Powder Pink Ini bagus banget bisa dipake di area kelompak mata juga Di bibir juga Terus aku pake lagi alisnya Pake Bobbi Brown Perfectly Divine Longwear Brow Pencil Warna Mahogany Nah eyeshadownya pake campuran Pot Rouge Dan juga Bobbi Brown Longwear Cream Shadow Stick Dan eye linernya itu tadi pake yang MAC Graph Black Technico Liner Eyeliner Kajal Terus terakhir pake Bobbi Brown ini Extra Lip Thin yang dibintain sama kayak EXO Kalo kamu fansnya EXO Kamu harus punya ini Bagus banget hasilnya jadi glossy gitu Ini pinknya bagus banget sih Kak Kayak pake lip gloss ya Padahal ini cuma lip balm Terus finishnya terakhir sedikit ditambahin highlighter Ini MAC Double Glimp Extra Dimension Skin Finish Oke jadi semua produk yang aku pake Dari MAC sama Kak Poppy ada pake Bobbi Brown Itu bisa kalian beli di Lazada Jadi kedua brand ini tuh punya flagship store nya Nanti tinggal cari aja MAC flagship store atau si Bobbi Brown flagship store Nanti ada itu udah terjamin original produknya Karena itu punya MAC dan Bobbi Brown juga Terus gitu kadang mereka suka ada promo gitu Jadi jangan lupa untuk nantangin juga mereka di social media Kalo kamu suka dengan makeup aku dan Ocel Langsung aja komen-komen ya Kalo ada saran atau misalnya Kamu lebih tim yang mana Yang natural matte atau yang glowing gitu Kamu langsung komen-komen Jangan lupa juga subscribe, ring the bell, like Dan baca review-review di FDF ya Kalo kamu punya produk-produk ini Langsung juga tulis reviewnya Biar makin banyak yang terbantu sama review kamu Oke jadi itu aja dari aku dan Gapopi See you guys next time, bye!